kita lanjutin ya, yang seperti tadi saya sebut, ini sudah kita packing untuk di pickup oleh bapak gojek nah ini untuk H7 Ninja 250 ya, 3 warna GL3 dan masuk lagi 1 orderan H4 GL3, nanti juga kita akan review nah ini GL3 H7 ya, ini bohlam tipe H7 3 warna ya sudah double cooper, ya sudah double cooper, paling terang bro saat ini 30 watt ya saya ngomong apa adanya, to the point, karena kita berbicara 30 watt ini bukan 30 watt tulisan ya kadang-kadang ada orang bilang, Pak ada nggak yang lebih gede? mungkin di luaran ada banyak, Anda bisa beli di luaran ya, cuma kalau saya istilahnya berbicara real aja 30 wattnya dia adalah real, jadi 30 watt real itu adalah diukur menggunakan alat ukur gitu ya sama seperti Anda kalau sekarang kan lagi ramai soal kenal pot racing Anda aja bisa bilang kenal pot racing itu diukur bukan menggunakan kuping Pak Polisi tapi diukur menggunakan DB meter ya sama, saya juga berbicara begitu kita mengukur ini wattnya ya menggunakan alat ukur watt meter dan lux meter gitu ya, paham? jadi kenapa perlu yang namanya alat ukur? ya kita mengukur menggunakan alat ukur, jadi bukan berdasarkan tulisan, 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 tulisan gitu ya seperti itu nah, saya diskripsikan dulu ya, apa spesifikasinya dia, apa keunggulan dia, apa kelemahan dia ya jadi ini H7 H7 ini, ya kalau dipakai di motor-motor gede, dipakai di Ninja 250, R25 Kawasaki Z800, Kawasaki Z1000, Yamaha R6, Yamaha R1 Honda CBR, CBR600, CBR1000 pokoknya bolam-bolam yang menggunakan H7 lah kalau level di 250cc, ya Ninja 250, Yamaha R25 CBR250 kan udah led ya jadi, ya pokoknya pakai bolam-bolam H7 deh, bisa pakai led ini ya nah, kalau mobil, dipakai di mobil apa? mobil-mobil yang menggunakan H7 kalau ini mau ditaruh di fog lamp, contohnya mobil fog lamp Wuling Cortez, Wuling Convero Wuling Almas, DFSK Glory jadi mobil-mobil buat Ancungco, merek-merek Cungco yang fog lampnya mau tiga warna, Anda bisa pakai bolam ini, H7 ini mau dipakai di headlamp, contohnya headlamp mobil Sifrolet Captiva, bisa juga cuman kayaknya untuk headlamp saya kurang begitu rekomendasi bagusnya dia di fog lamp, tapi kalau Anda mau taruh di headlamp ya boleh saja, nggak masalah ya jadi saya sudah jabarkan tipe-tipe yang pakai, ya H7 pokoknya Anda mau pakai di Kia Kia apa sih itu namanya? Kia yang mobil pendek yang patate bulat, Sportage ya, atau Kia Kia apa ya, lupa lah pokoknya pakainya H7 1 watt dan luxnya harus gede, dia levelnya di 30 watt, maksimum 3600 lux di dua buah chip yang nyala, dia menggunakan center chip, ya Anda lihat center chip center chip dan chip dempet, chip putihnya di tengah, kuningnya nebeng di pinggir center chip dan chip dempet, ya dia center chip dan chip dempet chipnya ada dua, yang di tengah ini warna putih, yang kuningnya itu di pinggir, ya center chip chip dempet, 30 watt, 3600 lux maksimum ya, satu syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede dia levelnya di 30 watt, 3600 lux kedua, stabil, ya stabil saya jamin ketiga, adjustable, terpenuhi adjustable ini bisa diputar 360 derajat putar maju dan mundur bebas, bisa diputar ya syarat keempat, service able, bolam-bolam ini nggak bisa di service, rusak buang saya ngomong apadanya to the point, kenapa? karena tidak ada spare part-nya semua level bolam yang menggunakan chip CSP, chip-chip pipih begini nggak bisa di service, karena tidak ada spare part, ya kecuali ada spare part-nya pun Anda juga nggak mau service saya rasa mahal, ya, yang pasti adalah rusak buang, ya, rusak buang syarat kelima, bayangan gelap kecil, ya bayangan gelapnya kecil, tidak besar saya jamin saya ngomong begini, saya berani coba, gitu ya jadi kita berbicara fakta, bukan berbicara manis-manis, ya jadi Anda bisa lihat kok reviewnya, ya bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap, Anda lihat, kecil kan, tuh ya, kecil bro ya, kecil dan tidak terlalu gelap lah ya, dia chip-nya chip tipis, jadi masih terhalang tapi tipis dan tidak terlalu gelap ke-6 tidak storing, ya, saya jamin tidak storing kenapa Anda perlu cari LED yang tidak storing, karena kalau storing itu, kalau di mobil, ya, mengganggu radio mobil Anda pas pada saat nyala radio, radionya bisa mati suaranya dan bisa mengganggu kerja komponen elektronik lain mobil Anda ya, seperti sensor-sensor ya, sensor mouth sensor, sensor temperatur udara sensor throttle body, ya, segala macem lah, pokoknya bisa mengganggu ya makanya kenapa ada orang bilang Pak, saya kok waktu nyalakan LED mobil saya berebet nah, itu yang kayak begitu-begitu Anda saya nggak bisa banyak ngomong soal mesin, karena saya juga nggak begitu paham mesin, kalau Anda berbicara hubungan dengan elektronik listrik kan Hai Udah ya, pemasangan tinggal colok ya kebetulan ini untuk Ninja 250 Fi atau R25 atau Ninja Carbo nah, kita akan coba nyalakan, ya kebetulan saya ada reflektornya, nih ya, ini reflektornya waduh, saya taruh di sini tuh kena air, udah butek-butek aja, udah makin rusak ya makanya reflektor yang bagus-bagus saya taruh di rumah saya, ya ya, jadi tidak berdebu, tidak ada air ya, jadi butek-butek bintik-bintik, ya butek-butek bintik-bintik, karena ini waktu kita mau coba kita lap ada air, tidak didiemin jadi rusak kromanya ya karena bagian begini kan sensitif jadi jangan, jangan bilang saya Pak pakai yang baru dong supaya outputnya bagus, bukan begitu saya mengeluarkan baru terus bro, beginian ya, cuma ya itu karena di sini kotor ya, namanya workshop dimain di taruh dikencingin tikus mungkin, atau bagaimana nggak ngerti, kena air ya, kena bocor jadi, rusak ya saya punya reflektor begini-begini masing-masing buat mobil, saya taruh di rumah ya, kadang-kadang malam-malam saya coba saya, sebelum tidur iseng-iseng kalibrasi oh, mobil ini bagusnya begini, begitu gitu ya, nah kita akan coba deh ya, kita coba pemasangannya jangan lupa soal karet nih kalau di motor agak agak-agak ribet pemasangan karetnya ya nah, anda lihat di tembok ya nah, anda lihat di tembok ya ini kuningnya ini putihnya ya ini putihnya ini putih kuningnya ini kuningnya ya kelihatan saya ulang ini hasil output putihnya hasil output putih kuningnya hasil output kuningnya ya kuningnya tadi adalah di bawah kita mau balik supaya kuningnya di atas bisa kita putar ya, nah ini kita kasih lihat hasilnya nah ini putihnya nah ini putihnya ya, ini hasil output putihnya dia karena center chip anda bulat balik nggak ada perubahan karena chip putihnya tetap di tengah tapi kalau yang kuningnya anda ubah tuh, dia sekarang di atas kuningnya nah ini kuningnya ya putihnya, putihnya nggak berubah karena, karena kalau anda bulat balik begini ya anda bulat balik nih ini kan pemasangannya bisa begini atau ininya begini atau begini atau ini dibalik begini ini bisa yang pasti sinar putihnya tidak akan berubah karena dia di tengah chipnya yang akan berubah adalah kuningnya karena chipnya putih di tengah kan mau dibulat balik tetap dia di tengah karena yang berubah posisinya adalah kuningnya di bawah atau di atas jadi itu efeknya seperti itu nah tadi kita coba di reflektor yang sebelah sini nah sekarang kita akan pindahkan di sini hasil outputnya bagaimana ya ini sudah kita nyalakan nah yang tadi mungkin yang sebelah kanan high beam ya saya juga lupa nih Ninja Carbu ya nah ini kayaknya low beam nih ya ini low beam putih putih kuningnya oh kuningnya ya ini low beam nih low beam ya karena dia lebih melebar ya tadi kayaknya high beam ya ini Ninja 250 Carbu ya low beam putih putih kuning kuning ya kita mau balik dia juga bisa jadi supaya kuningnya di bawah nih saya udah tunjukkan kuningnya yang di bawah kalau tadi kan kuningnya di atas ya seperti ini kuningnya putihnya susah banget ya soketnya nih ini putih kuningnya ya kuningnya di bawah bagus sih kuning di atas ya kalau dilihat dari begini ya berat bro megangnya ya jadi intinya intinya adalah ini bebas ya untuk diputar begini atau mau begini bebas itu menentukan arah kuningnya di atas atau kuningnya yang di bawah ya ini untuk reflektor karbu Ninja Carbu ini reflektor R25 ada nih saya nih apa sorry bukan R25 Ninja Fi tapi yang sebelah kanan ya yang sebelah kiri juga saya ada nanti saya ambil dia di gudang ya kita buat coba-coba buat ngetes-ngetes tapi kalau di rumah saya sudah ada jadi saya sudah tahu ya jadi ini saya nggak tahu nih untuk high beam atau low beam yang sebelah kanan ya sama tuh kotor berdebu nah kita akan coba pasangin ya mustinya saya ada dua ya jadi anda tahu hasil outputnya kemarin kita jual buat IR6 buat IR6 H11 ya memang cara pemasangan untuk motor Ninja ini agak sulit ya jadi anda perlu perhatian khusus jadi di soal karet juga agak ribet ya jadi harus kawatnya harus dimodip-modip dikit supaya dia bisa gigit dengan benar ya agak sulit memang kalau pasang LED di motor-motor gini ya karetnya ya kita kasih lihat hasil outputnya di tembok nah seperti ini kayaknya ini sih untuk low beam ya patternnya seperti itu untuk low beam bukan untuk high beam nih ya saya nggak hafal ya untuk Ninja sebelah kanan itu low beam atau high beam kelihatan ya di tembok hasil outputnya karena kenapa? lebar lebih melebar itu biasanya low beam kalau high beam lebih lebih spot ya ini putihnya putih kuningnya kuningnya di atas kuningnya ya putih kuningnya kuning di atas ya ya nah kita akan coba kuning yang di bawah tinggal puter aja bro ininya ya tinggal puter aja tinggal puter aja jadi kalau anda mau ininya tinggal diputer aja bebas ya diputer begini ngerti kan? kelihatan tuh nah sekarang kita coba kuningnya yang di bawah putih putih kuning putih kuningnya di bawah kan kelihatan nggak tuh ya kuning putih ya bagus sih kuning di atas lah cakepnya ya cakepnya kuning di atas bro jadi sinar kuning di atas jadi posisi chip kuning adalah di bawah jadi ini full adjustable Anda bisa puter begini ya itu sinar kuning putihnya perbedaannya di atas atau di bawah cuman yang saya yang saya bilang sih kuning bagus di atas ya patternnya lebih bagus ya jadi pokoknya intinya ini adalah adjustable ya adjustable 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 itu dalam arti begini ini bisa diputar ya bebas ya maju dan mundur ya untuk ninja 250 ini orderannya ya full adjustable bohlam 3 warna ya 3 warna chip dempet center chip 30 watt pendinginan double cooper PCB ya kipasnya juga gede heatsinknya juga gede ya cuman pemasangan karet harus diperhatikan nih untuk ninja saya ngomong apa adanya lah untuk motor sulit pemasangan di clip-an dan di karet jadi harus bener-bener bisa masangnya ya tapi kalau soal colok soket ya oke cukup untuk ninja 250 kita akan mereview yang H4 3 warna